Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Intro Hai, selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Hari ini kita ketemu lagi di acara Rumpi No Secrets. Hari ini saya ada tamu-tamu cantik-cantik, sudah ada dua yang menunggu, ada Haruka dan Melody. Hai. Ini sebelum kita ngurupi sama mereka, kita kebojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, pengen datang dari dunia nyata, maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa? Ini sebenarnya beritanya, ya hitungannya hot aja gitu, karena ngeselin banget ya. Ini postingnya dari Vega Darwanti ya. Vega Darwanti ya, jadi ada orang gitu ya, ngaku-ngaku Vega Darwanti pakai profile-nya begini. Ada nomor teleponnya nggak tuh ya? Coba dilihat nomor teleponnya. Bukan, si orang ini, 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 ini ya, 00 berapa ini, ini bukan Vega Darwanti. Jadi kalau ada ngaku-ngaku dari nomor ini, ini, belakangnya 0081 ini, ini penipuan jelas ya, karena ini bukan Vega Darwanti. Dia juga sempat nanya ke beberapa manajer, nanyain nomor telepon, nomor telepon artis, nggak tahu buat apa ya. Mungkin ya pastinya buat yang nggak bener lah ya, namanya ini aja udah palsu. Ini postingnya Vega, dia bilang, ini bukan nomor aku. Kata gitu ya, belakangnya 0081. Aku orangnya jarang marah loh, karena sekali aku marah, aku doanya ke Allah biar langsung kena azabnya. Hati-hati ya teman-temanku, sahabat-sahabatku yang mengatas namakan aku DWA nomor ini, nggak ngerti maksudnya nih orang apa. Kalau ada yang ngaku-ngaku, ngatas namen aku, tolong make sure langsung aja ke nomor aku yang sebenarnya, katanya gitu ya. Jadi kalau belum punya nomornya Vega, nanti kalau ketemu sama Vega, minta langsung sama orangnya gitu ya. Jangan percaya sama orang yang WhatsApp-Whatsapp, nanya nomor ini dari sini, nanya nomornya ini dong, nggak ada ya. Nggak ada, ketemu orangnya langsung aja baru catat nomornya ya. Ini sempat dia juga WA ke manajernya Fanny Ghazani, ini contohnya nih gini ya. Dia, dia nge-DM kalau nggak salah ya, nge-DM. Bilang, ini Vega gitu ya, mau nanya dong nomor teleponnya si Fanny gitu. Begitu-gitu sama. Ini orang yang sama juga WhatsApp ke manajer aku ya, gitu ya. Jadi kalau ketemu, saya golok. Sudah saya blog dan report ya. Sudah di blog, di report, rapor polisi abis ini, siap-siap aja. Ada lagi, tadi juga barusan ada lagi, mengatasnamakan Denada. Ini nomornya ya, ini bukan Denada, aku udah cek, udah tanya. Bukan, ini juga beberapa kali ada yang sudah kena penipuan nomor dengan atas nama inilah. Apalah, apalah, apalah gitu. Beberapa hari yang lalu kan juga ya, ada lagi yang menggunakan nama Ivan Gunawan gitu ya. Bikin giveaway apa, sehingga ada yang ketipu sampai puluhan juta dengan apa si Dali katanya akan ada meet and greet bersama Ivan Gunawan. Atau ada yang mau melakukan giveaway dan lain sebagainya. Hati-hati deh sekarang, memang mudah sekali kita agak lengah gitu ya, tertipu. Tapi yaudah, di dunia maya ini kalau kita nggak ketemu orangnya langsung, sebaiknya kita nggak, jangan mudah percaya. Begitu ya. Nih, udah saya blog, saya report juga, lapor juga ke polisi. Nomornya apa nih nih, kalau ada yang butuh-butuh? Udah, tolong zoom ini nih. Mungkin ada yang butuh-butuh nih. Butuh-butuh curhat, curhat aja kesini. Oke, ya.